Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Vian Computer berbagi tutorial Kali ini Vian Computer akan berbagi tutorial Tentang bagaimana cara membuat kop surat Ataupun kepala surat Dengan menggunakan aplikasi microsoft word Tetapi kali ini Vian Computer akan berbagi tutorial Tentang membuat kop surat atau kepala surat secara otomatis Dengan lembar kerja microsoft word Di banyak halaman seperti itu Mungkin langsung saja Kita masuk pada langkah-langkahnya Disini Vian Computer sudah menyediakan contoh kop surat di aplikasi microsoft word Kita buka Contohnya seperti ini Ini adalah kop surat Tentang pelaksanaan tasakuran otomatik Quran Di sebuah Mosola Kalau kita lihat Print preview hasilnya seperti ini Seperti ini Ini adalah sebuah kop surat Ataupun kepala surat Kalau misalkan kita Menggunakan copy paste Membuat kepala surat dengan banyak halaman Otomatis kita akan merasa Kesulitan ataupun akan merasa capek Ketika kita harus melakukan pembuatan kop surat Di banyak halaman Dalam satu file di aplikasi microsoft word Rampaknya seperti ini Menyakkan halaman pertama Kita bikin kop surat seperti ini Kemudian di halaman kedua Kita juga akan membuat kop surat Jadi caranya Kita harus melakukan Copy paste Dengan cara yaitu kita block dulu Seperti ini Kemudian kita copy atau Ctrl G Kita pastekan di halaman kedua Nah seperti ini Dan begitu seterusnya Kalau misalkan kita Mau meletakkan kop surat Di halaman ketiga Kita juga pastikan Di halaman ketiga Seperti ini Tetapi secara ini Tidak begitu praktis Kenapa? Karena kita harus menggunakan copy paste Di setiap halaman Yang akan kita buat Atau yang akan kita berikan Kop surat Ataupun kepala surat Kali ini Fan komputer Akan memberikan Cara bagaimana Agar kop surat itu Bisa Muncul secara otomatis Di banyak halaman Dalam satu file Di aplikasi microsoft word Kita kembalikan dulu Ini Bagaimana caranya Langkah yang pertama Yaitu Setelah kita sudah bikin Kop surat seperti ini Kita masuk Di menu Insert Kemudian Yang kedua Kita pilih Header Kita buka Tanda panak ke bawah Kemudian Kita pilih Blank Nah Kalau sudah seperti ini Kalau sudah seperti ini Kop surat yang sudah kita buat Bagusan Kita copy Kita copy caranya Seperti ini Blok Semua kop surat yang kita copy Kita ctrl c Kemudian kita letakkan di Header Dengan cara klik Dua kali Kemudian kita pastikan Kop surat yang sudah kita copy Barusan Di header Kita paste atau ctrl v Nah seperti ini Nah seperti ini Kalau sudah Kop yang di bawah itu Yang tidak terletak di Header Kita hapus Kita hapus dengan menggunakan Delete Kalau sudah seperti ini Kalau kopnya sudah Diletakkan di header Maka ini akan Secara otomatis Kop surat ini Muncul Di banyak halaman Dalam satu file Jadi tinggal kita Enter Di berbagai halaman Kita lihat Ini halaman pertama Dan kita enter Seperti ini Nah di halaman kedua Langsung muncul Kop suratnya Secara otomatis Terus di halaman ketiga Nah ini juga muncul Secara otomatis Dan begitu juga seterusnya Tanpa kita harus menggunakan Copy paste Di setiap halaman Yang akan kita buat Kop surat Ataupun kepelah surat Jadi begitulah Cara bagaimana Membuat Kop surat Ataupun kepelah surat Secara otomatis Di banyak halaman Di aplikasi Microsoft Word Saya rasa cukup Tutorial Dari saya Semoga bermanfaat Terutama bagi yang Membutuhkannya Dan apabila Ada yang perlu Dipertanyakan Teman-teman bisa Tanyakan di kolom komentar Akhirnya dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax